Kasus penculikan anak kembali terjadi di Sukabumi. Dua bocah hilang saat bermain di lintasan rel kereta api di kampung Danasoli, kecamatan Cirenghas, Sukabumi. Satu orang berhasil kabur, sementara korban lainnya masih berada di tangan penculi. Entin Kartini terus menangis karena anaknya Iko Munandar yang berusia 8 tahun sejak 2 hari lalu hilang diduga menjadi korban penculikan. Iko hilang saat bermain di perlintasan kereta api yang tak jauh dari rumahnya bersama temannya. Menurut sejumlah warga, Iko Munandar pergi menyusuri perlintasan kereta api ditemani satu orang temannya dan satu orang dewasa yang membuntutinya. Ibu korban mengaku sempat melihat terduga pelaku penculikan. Terduga pelaku sempat singgah beberapa hari di kampung Danasoli, desa Cipurut, kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi. Adak ibu hilang pas maghrib, dia mau ngaji. Itu hari apa itu? Hari Sabtu. Hari Sabtu ya, terus? Pas dicari-cari sama ibu-ibunya juga yang hilang itu nyari di alatannya mana itu si Iko enggak tahu, tapi dia bareng sama si Cecep, si Acek. Pas dicari enggak ada jam dikuarek-kuarek, disusul, enggak ada jam 8, jam 7, jam 10, jam 1, ke itu, ke polisian itu. Sementara satu orang korban bernama Hilman Fauzi yang berusia 12 tahun berhasil kabur. Korban ditemukan petugas keamanan stasiun kereta api Cianjur dan langsung dikembalikan ke rumahnya. Berbekal keterangan korban yang berhasil kabur, polisi membentuk tim gabungan untuk mengejar terduga pelaku penculikan dengan menyusuri lokasi yang pernah disinggahi korban dan pelaku. Upaya kepolisian setelah menerima laporan, tetap kita lakukan usaha pencarian dengan mengerahkan beberapa anggota. Kita gabungan baik dari reskrim, kemudian gabungan posek untuk mencari keberadaan korban dan tersangkanya. Pencarian tetap kita lakukan, kemarin juga sudah di tempat yang dicurigai, di salah satu tempat di daerah Cianjur. Hingga kini polisi terus melakukan pencarian terhadap satu korban lainnya dan terduga pelaku penculikan. Panjia Prianto melaporkan untuk NET.